PSSI ingin pemain ini segera dinaturalisasi untuk perkuat tim NAS. Mantan anggota EXCO PSSI, Hasani Abdul Ghani, pernah mengatakan Shin Taeyong sangat ingin melihat Emil Audiro memperkuat tim NAS Indonesia. Permintaan Shin Taeyong itu pun langsung direspons Hasani Abdul Ghani saat itu, atau pada media 2022. Saat itu, Hasani Abdul Ghani mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Italia untuk bertemu perwakilan Emil Audiro. Sayangnya, pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat itu Emil Audiro masih menanti panggilan tim NAS Italia. Setelah dua tahun berlalu, apakah Emil Audiro mulai tertarik memperkuat tim NAS Indonesia, peluang itu sangat besar. Sebab, prestasi tim NAS Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Tim NAS Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda juga selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika lolos ke babak ketiga, tim NAS Indonesia mendekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan grade A diprediksi tertarik memperkuat tim NAS Indonesia. Fullback kiri Enechenijmegen, Kelvin Verdong, menjadi pemain grade A pertama yang tertarik memperkuat tim NAS Indonesia setelah melihat rangkaian kesuksesan di atas. Emil Audiro pun berpotensi menyusul. Keeper 27 tahun ini diketahui sudah saling follow Instagram dengan ketua umum PSSI, Eric Thohir. Ia saat ini bermain bersama Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Eric Thohir selaku presiden Nerazzurri, julukan Inter Milan. Satu lagi, Eric Thohir juga baru saja bertemu dengan mantan presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Bukan tak mungkin, salah satu agenda pertemuan itu memuruskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Emil Audiro. Jika diperkuat Emil Audiro, peluang tim NAS Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!